Awal dibentuk ini, awalnya saya melihat satu kelompok, satu, dua, nah maka kawal itu dineserakan Arisan. Romo Gabriel bentuk perkumpulan Punana Babei di Lentoyua, Sigondah. Pastor Gabriel Marcel, kelahiran Desa Semayang, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau yang saat ini bertugas di Singkawang, menghadiri acara Arisan Perdana Perkumpulan Punana, Babei di Lentoyua Sigondah atau Punana, di Lentoyua Sigondah yang digelar di Rumah Kediaman Salmon Cicung, Dusun Sebudu dalam Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Minggu 31 Januari 2021. Romo Gabriel dalam pengantarnya menjelaskan acara Arisan Perdana ini sebagai awal kegiatan perkumpulan Punana, di Lentoyua Sigondah yang dibentuknya sebagai wadah silaturahmi dengan tujuan semakin mempererat kekeluargaan dari keturunan pasangan kakek Neni, Babei Toyua, di Lentoyua. Sebagai generasi kedua dari Punana di Lentoyua Sigondah, Romo Gabriel berharap dibentuknya perkumpulan ini bisa menjadi wadah bagi keluarga untuk saling mendukung, menolong dan memberikan semangat satu sama lain dalam menghadapi masalah, musibah atau kemalangan dan juga acara syukuran pernikahan. Kita melihat waktu kejadian adik kita atau adik kita, abang kita, Eugenius, tujuannya memperjambungi, musibah beri semangat kepada Eugenius. Kalau pemberian mungkin tidak seberapa, adik-adik beri semangat, itu pasti tidak bisa diperkinkan dengan uang. Kepengurusan Punana di Lentoyua Sigondah saat pertama dibentuk, baru beranggotakan 21 kepala keluarga dengan ketua, Romo Gabriel, sekretaris Julius Bendahara Fitri. Di kesempatan ini juga, Romo Gabriel memberikan santunan dari uang solidaritas kepada salah satu pihak keluarga yang mendapat kemalangan. Di akhir acara keluarga besar Punana di Lentoyua Sigondah melakukan sesi foto bersama. Hidup ini tak bisa sendiri Mari bersama kita jalani Agar menjadi lebih berarti Mari bersama saling berbagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!